KAPAL TENI ANGKATAN LAUT Berikan peringatan tembakan ke udara beberapa kali, nah koda kapal justru berusaha untuk meloloskan diri. Terpaksa petugas melepaskan tembakan ke arah kapal, tapi naas mengenai seorang ABK dan tewas di lokasi. Untuk mengelabui petugas, kapal asing ini menggunakan bendera Malaysia. Para ABK warga Myanmar ini telah mencuri hasil laut Indonesia dengan bobot tanggapan seberat lebih dari 2 ton. Dan saudara untuk mengetahui perkembangan penangkapan kapal asing sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Laksamana Pertama Yudo Margono dan Lantamal 1 berlawan. Selamat sore Pak Yudo. Selamat sore. Pak Yudo bagaimana kronologis penangkapan kapal asing tersebut? Ya jadi kemarin tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 18.00 di perairan Selat Malaka, Tepatnya pada posisi lintang 032850 Utara, 10060 Timur, terdeteksi kapal ikan yang sedang melaksanakan penangkapan ikan menggunakan pukat atau trong. Kemudian Kalfiper yang sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan tersebut sedang memergoi pada jarak kurang lebih 5 mil. Dan setelah didekati kapal tersebut mengangkat jarinya kemudian melarikan diri. Lalu bagaimana sebetulnya SOP-nya Pak? Kalau tadi ada informasi bahwa sempat ada tembakan peringatan, kemudian nelayan asing tersebut berusaha melarikan diri, dan akhirnya kemudian petugas patroli akhirnya terpaksa harus melakukan tembakan ke arah kapal, ini memang sudah sesuai SOP atau seperti apa Pak? Sudah sesuai SOP, Pak. Jadi dia menangkap ikan di perairan Indonesia. Dia mengibarkan bendera asing, kemudian dilaksanakan kecegatan. Karena kalau mereka lari ke perbatasan dan masuk wilayah negara ketiga, dalam hal ini perairan Malaysia, ini bisa lolos. Sehingga kita cegat, kita laksanakan mulai tindakan sesuai protap, kita laksanakan komunikasi, mereka tidak berhenti. Kemudian isarat lampu, mereka tidak berhenti. Kemudian kita laksanakan tembakan peringatan ke udara, mereka tidak berhenti. Justru malah mengarahkan haluannya menabrak lambung kanan ke Kalfiper. Jadi kita sempat ditabrak, kemudian Kalfiper melaksanakan penghindaran. Sehingga dilaksanakan tembakan pengumpuhan sebenarnya di anjungan kapal. Eh, ulangi, di haluan kapal sebenarnya. Di haluan kapal begitu Pak. Tapi kemudian ketika tembakan diarahkan ke haluan kapal, apakah kemudian tidak mempertimbangkan ada ABK asing yang saat itu berada di sana akan berpotensi terkena tembakan? Tidak Pak, memang itu protap kita seperti itu apabila berhadapan dengan kapal. Pertama tindakan mulai komunikasi, isarat lampu, kemudian arah, tembakan arah ke udara. Nah berikutnya adalah di haluan kapal. Karena di haluan kapal tidak mungkin ada ABK. ABK itu biasanya di ruang ABK atau di anjungan. Tapi berarti terpembak Pak. Saat itu menabrak dan manuver, nah kemungkinan tembakan ini yang tadinya diarahkan ke haluan kena ke anjungan. Karena mayat tersebut terjadi ada tergeledak di anjungan kapal. Artinya diarahkannya tetap ke haluan, tapi karena kapal terus bergerak, tembakan meleset dan mengenai ABK begitu ya Pak? Iya, betul Pak. Dan itu kita ada videonya bahwa kapal itu sengaja menabrakkan kapal kita dan sudah kena di railing kita. Ya, railing kita sudah bingkok kena itu. Kena tumbuh rana kapal ini dan kapal kita melaksanakan penghindaran. Dalam kapal tersebut, ada berapa banyak ikan yang ditangkap oleh kapal tersebut Pak? Ada kurang lebih 2 ton. Jadi yang lebih penting bahwa kapal ini sebenarnya kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Dan ini merupakan dan melaksanakan pelanggaran wilayah tentunya karena kapal asing berada di perairan Indonesia. Dan ini ABK-nya 4 orang warga negara Myanmar dan tidak dibekali dengan identitas sama sekali. Ini kapal juga tidak ada surat-suratnya sama sekali. Pak, kalau kita kemudian belakangan diketahui bahwa kapal tersebut berbendera Malaysia tapi ABK-nya warga negara Myanmar. Apakah kemudian ada kemungkinan keterlibatan warga negara Malaysia dalam kasus ini? Betul, Pak. Pasti ada. Ini memang modus sudah 3 kali ini kita angkat-angkat yang 2 sudah kita tenggelamkan. Modusnya sama, seperti ini. Jadi kapal menggunakan bendera Malaysia, ABK-nya warga Myanmar yang tidak tahu sama sekali masalah aturan hukum maupun perbatasan wilayah. Sehingga mereka sengaja dilepas itu. Nah, kalau ketangkep, nah ini supaya untuk menghilangkan identitasnya. Tapi sejauh ini pas catra gini sudahkah ada inform koordinasi maksud kami dengan pihak Myanmar dan juga Malaysia? Ini tadi karena kapal di bawah BKO Bakamla. Jadi pihak Bakamla sudah menghubungi ke pihak Kementerian Luar Negeri untuk nantinya disampaikan ke perwakilan Myanmar maupun pihak Malaysia. Ini sudah berotap juga sudah kita sampaikan ke atas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang Laksmana Pertama Yudo Margono dan Lantamal Satu Belawan. Terima kasih Pak.